Woi bangun mau mulai nih bongong aja lu siap bray Pernah gak sih kalian berpikir dan bertanya-tanya apakah ikan bisa tidur Ya layaknya manusia dan hewan lainnya ternyata juga ikan bisa tidur lho bray Tujuannya sama dengan makhluk hidup lainnya yaitu sebagai mekanisme istirahat untuk memulihkan fisiknya setelah beraktifitas Namun tidak seperti manusia dan hewan lainnya cara tidur ikan tergolok unik ya bray Karena ikan seumur hidupnya berada di dalam air Lalu bagaimana kecara ikan tidur Sebelum saya lanjut pembahasan kali ini Buat kalian yang sudah bergabung dan mendukung channel ini Saya ucapkan terima kasih Dan buat kalian yang baru berkunjung nih Tolong klik tombol subscribe-nya dan klik tombol loncengnya Agar kalian mendapatkan notifikasi video terbaru kami Berbeda dengan definisi tidur yang umumnya dilakukan manusia Yang ketika tidur harus menutup kelopak matanya Karena ikan sendiri tidak memiliki kelopak mata Jadi ikan tidur dalam kondisi mata melek atau terbuka ya bray Hal itu dilakukan agar ikan tetap waspada Dari ancaman lingkungan atau ikan predator lainnya Walaupun sedang tertidur pulas Jika kalian memelihara ikan di akwarium Apa kalian pernah melihat ikan diam saja Atau lambat memberi respon ketika kita memberi makan Seperti manusia yang punya masalah berat dalam hidupnya Ya kondisi seperti itu Ternyata ikan sedang tidur loh bray Bagi sebagian ikan-ikan kecil Mereka tertidur dengan berdiam di dasar akwarium Atau bersembunyi di antara bebatuan Walaupun sedang tidur Ikan tetap menggerakkan sirip dayungnya Agar tidak hanyut terbawa arus air bray Masa ikan hanyut Namun Ada juga sebagian ikan yang tetap bergerak Meski sedang tidur Misalnya ikan hiu Hiu adalah salah satu jenis ikan Yang tetap bergerak meski sedang tidur Tujuannya Agar aliran air tetap terjaga ke insangnya Untuk mendapatkan pasokan oksigen yang cukup Jadi Bagi sebagian ikan Terutama mereka yang mempunyai Tubuh cukup besar Umumnya mereka akan tetap bergerak Meski sedang tidur Hal unik lainnya Terjadi pada jenis ikan mamalia Seperti lumba-lumba Dan paus Yang bernafas Dengan paru-paru Mereka harus secara berkala Muncul ke permukaan laut Untuk memperoleh oksigen Karena hal ini Maka lumba-lumba Mempunyai metode tidur Yang berbeda Dengan disebut Punihem misferik Slow wave sleep Yang artinya Kondisi tidur setengah sadar Mirip manusia Yang lagi ngigo ya bray Astagfirullahaladzim Hahaha Jadi Lumba-lumba tidur Dengan keadaan setengah bagian otak Tetap aktif Sementara Yang setengahnya lagi Beristirahat Bagian sebelahnya Bergantian Beristirahat Selang waktu 4 jam Jika otak kanan yang tidur Maka mata yang kiri terbuka Begitu juga sebaliknya Kondisi setengah terbangun ini Yang membuat lumba-lumba Tetap mampu bernafas Dengan lancar Jadi Jika kalian ada yang tanya Apakah ikan bisa tidur Kalian sudah tahu jawabannya ya bray Oke Sekian Pembahasan kali ini Apabila ada kesalahan Atau masukan Silahkan tulis di kolom komentar Karena disini Kita sama-sama belajar ya bray Tetap semangat ya bray Sekian Salam Amis Halo bray Jangan lupa subscribe ya Channel Sakman Please Terima kasih Sub indo by broth3rmax